Berikut ini cara mengatasi yang namanya notifikasi tertunda di iPhone Disini saya contohkan di WhatsApp, kalian bisa praktekkan di aplikasi yang lain Kalau masalahnya sama Nah, untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut Pertama, kita periksa dulu aplikasi yang bermasalah yang sering tertunda Nah Disini saya ubah dulu ke bahasa Indonesia Nah, disini Nah, kita masuk saja dulu ke bagian pengaturan Pastikan jaringan kalian lancar, karena kalau jaringan tidak lancar, nah itu penyebabnya Sering tertunda pesan masuk Jadi pakai Wi-Fi ataupun data operator, silakan cek kecepatan jaringannya Nah, ini dari pengaturan iPhone, kalian bisa cek di bagian aplikasi yang error Saya contohkan di WhatsApp ini Nah, pastikan ini segerakan apps di latar belakang aktif Kalau ini dimatikan, memang semua pesan akan tertunda Pas aplikasinya dibuka, baru dia masuk Nah, ini aktifkan, data solar aktifkan Setelah itu, kalau masih tetap Ini, delay juga Coba kalian refresh yang namanya iPhone kalian Jaringannya itu dengan cara ini Pertama, kalian masuk dulu ke mode terbang Nah, setelah mode terbang aktif, dimatikan Baru hubungkan ke jaringan Itu proses untuk nge-refreshnya Kemudian kalau kalian ingin Kemudian kalau kalian yang merasa masih delay juga Coba kalian Perbarui aplikasi WhatsApp atau aplikasi yang bermasalah di App Store ini Jadi, cara memperbarui itu pilih disini Nah, di bawahnya cari WhatsApp Nah, berbarui saja aplikasi yang bermasalah Kemudian solusi terakhir yaitu dengan cara mematikan HP-nya Tekan lama tombol power dan tombol volume bawah ataupun atas Tekan bersamaan Nah, ini dimatikan dulu Lepaskan, ini lepaskan Maka HP iPhone-nya akan mati Setelah itu dihidupkan lagi Coba lihat Apakah solusinya Apakah masalahnya teratasi Biasanya cukup dengan dimatikan Itu sudah bisa Itu saja, silakan dicoba Semoga bermanfaat